Hai nah pertama sekali kalian cobalah di Google itu diketik Arduino kemudian download begitu Hai nah kemudian disini muncullah beberapa penamanya ini tulisan-tulisan pilihlah Arduino disini klik nah kemudian setelah diklik disitu akan muncul di layar menunjukkan file-file yang sesuai Hai disini ada tertulis Arduino versi 1,8 1.8.15 bisa cari versi yang lain di bawahnya ini ada di bawahnya versi apa segala macam tapi inilah yang terakhir disini versi 1.8.15 kemudian model pilihan disini ada ini Windows versi 7 dan yang lebih baru Windows juga zip file kalau zip file nanti zipnya masuk kita ekstrak lagi dulu lalu ini Windows application ini ini bisa ya maksudnya kalian menginstall dia versi online gitu Hai ini versi Linux kemudian ini versi Macintosh Hai kalau saya pilih yang ini aja itu pilih Windows 7 dan lebih baru pilih kenapa saya pilih yang itu karena komputer saya mungkin saya pikir belum terlalu bagus untuk main di internet yang versi online kemudian ini ada pilihan ini mau sumbang 3 dollar 5 dollar 10 25 50 atau mau lebih banyak ke Arduino misalnya mau sumbang disini seribu dollar 10.000 boleh nah tapi kalau mahasiswa mungkin tak terlalu mahal rasanya menyumbang atau menyumbang pun enggak tahu caranya karena dia akan minta nanti kalau kita klik ini atau ini salah satu dia minta bayar pakai kartu kredit pakai PayPal entah pakai apa segala macam bentuk-bentuk internasional payment itu jadi udahlah pilih ajalah jas download yang gratis Hai lalu apa bedanya yang gratis dengan enggak gratis dan begitu ini kita jalan kalah Hai nah kalau yang gratis ini downloadnya lama dia baru-baru had baru selesai ini kan nampak ini disini tiga menit dua menit tiga menit dua menit berulang-ulang dia ini tapi kalau yang bayar ini tadi dia masuk melalui jalur eh apa namanya ya jalur yang bandwidth lebar gitu sehingga beberapa detik udah selesai dia di download kita ikuti ajalah dulu ini lagi pula bukan cuman sekadar itu tujuannya tiga dolar lima dolar ini karena kan orang ini perlu juganya di support lah supaya softwarenya diperbaharui diperbaiki begitulah nah setelah selesai dia di download misalnya nanti disini pun diklik bisa dia diklik disini bisa juga sudah selesai nampak disini sudah selesai dia boleh diklik disini langsung begitu diklik dia dia menginstal disini dia bilang apa Arduino versi 1.8 13 sudah ada di dalam dan harus dicabut dulu sebelum menginstal versi yang sekarang Hai jadikan enggak berjalankan ini harus saya anginstal dulu versi yang sudah ada di dalam jadi dia bilang apa Hai klik oke untuk uninstall Hai klik cancel kalau mau yang lama aja di dalam enggak usah install yang baru jadi supaya jangan ambil resiko dulu sementara ini nanti terganggu pelajaran kita ini saya cancel aja lah Hai cuman yang jelas setelah selesai di install akan muncullah di layar seperti ini ini versi yang yang sudah terinstall di komputer saya Hai muncul seperti ini dia Hai dia preparing buat namanya karena ada buatnya Arduino Uno Nano Mega eh banyak apa-apa lah dia prepare dulu baru muncul di layar ini kepadamanya ini semacam Hai semacam integrative development environment ini bisa kita lebarkan ke samping bisa lebarkan ke bawah bisa geser lagi ke sini kayak gitu nah kemudian di dalam program itu dia sudah lengkap dengan contoh contoh-contoh program di sini ada file kemudian example ini basic digital analog komunikasi ini banyak contoh-contoh di sini yang bawaan program nah jadi kalau dah kita nampak seperti itulah caranya perlulah satu orang di rumah satu komputer